Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Halo sahabat pintar Kembali lagi bersama saya Tiara Yuyonsari Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Nah sahabat pintar Di video Tiara kali ini Di konten Tiara kali ini Tiara akan memberikan Tanggapan atau reaction Terhadap video pembelajaran Yang telah teman Tiara buat Baiklah sahabat pintar Mari kita bahas terhadap video pembelajaran Yang telah dibuat oleh Mutihanu Vaska Dalam akun channelnya Yaitu ada pun reaction Atau tanggapan Tiara terhadap videonya Tiara akan menilai atau Reaction dulu pada PPTnya sebelum keisinya Pada PPTnya sudah sangat menarik Dari warna dan segi tulisan Namun hanya saja Dalam PPT ini tidak menggunakan PPT yang berbentuk video Ataupun menggunakan animasi Mutihanu Vaska menggunakan Slideshow Jadi dia tidak menggunakan animasi bergerak Ataupun video Nah untuk yang kedua Ada pun reaction dan tanggapan Tiara Terhadap video pembelajaran Yaitu pada Mutihanu Vaska Yaitu pada tulisannya Pada tulisan ini Lebih diperhatikan lagi Karena dapat mempengaruhi kejelasan Dalam membaca Ataupun line spacingnya Line spacingnya itu harus diperhatikan ya teman-teman Karena apabila terlalu rapat Dia akan mempengaruhi si pembaca Jadi lebih Tidak fokus Ataupun Membuat tulisan itu sangat tidak menarik Nah reaction selanjutnya Masih pada Aturan penulisan Memang benar Aturan penulisan yang baik itu Menggunakan rata kanan-kiri Dimana Tulisan menjadi lebih rapi Namun di PPT Tidak harus begitu Karena kita juga harus memperhatikan Banyaknya penulisan kita Apabila sedikit Itu akan memberikan jarak Seperti yang ada Di tampilan tersebut Nah jadi Mutihanu Vaska Boleh menggunakan Rata kiri saja Rata kiri saja Agar tulisan tersebut Lebih rapi Dan Lebih Tidak Bersepasi Yang terlalu jauh Nah sahabat pintar Setelah kita membahas PPT yang telah kita beri reaksi Tadi Kita akan membahas Lebih lanjut Yaitu Tentang isi Dari PPT tersebut Pada Video Mutihanu Vaska Nah disini Tiara akan membahas Tentang KDnya terlebih dahulu Teman-teman Yaitu KD yang dipilih Sudah sangat menarik Seperti yang ada Di sebelah Tiara KD tersebut Sudah Cakupannya Sudah sangat luas Dan menarik Namun Di PPT tersebut Tidak dijelaskan KD berapa yang digunakan Dan Apa yang akan dibahas Jadi Kurang dalam penjelasan KD dan indikatornya Padahal KD dan indikatornya itu Apabila dijelaskan Sangat-sangat Menarik Karena Itulah awal Dari penjelasan selanjutnya Suara Ataupun Son yang digunakan Oleh Mutia Nufaska Dimana Apabila kita menjelaskan Sesuatu Kita harus memberikan Tekpenekanan Ataupun Memberikan kejelasan Terhadap materi Yang akan kita sampaikan Hal ini Bertujuan untuk Agar si penonton video Tidak merasa bosan Ataupun Dia lebih bersemangat Untuk melihat video tersebut Dan Menyukai Apa yang telah kita sampaikan Namun Hal ini Tidak mempengaruhi Sebuah penjelasan Yang ia sampaikan Baiklah sahabat pintar Reaction yang ketiga Yaitu Pada video tersebut Dalam PPT Ini terdapat Sebuah penjelasan Yang sangat menarik Di teman-teman Yaitu Tentang Jepang Namun Ada satu Yang menurut Tiara perlu Mutia Novasca Jelaskan Yaitu Tentang Contohnya Berilah contoh Agar Si penonton Menjadi lebih tertarik Terhadap Materi yang Mutia Novasca Sampaikan Nah Itulah tadi Reaction yang telah Tiara beri Terhadap Video pembelajaran Yang telah dibuat Oleh Mutia Novasca Nah Sahabat pintar Dari keseluruhan Video Mutia Novasca Tadi Sudah sangat menarik Tapi Ada yang lebih menarik Yaitu Mutia Novasca Tidak hanya Memberikan materi saja Namun Video Mutia Novasca Ini Memberikan juga Soal beserta jawaban Tentang materi Yang telah dibahas tadi Nah Menarik bukan hal ini Jadi Kita juga lebih bisa Memahami materi Untuk mencapai Agar jawaban tersebut Bisa terselesaikan Alhamdulillah Sahabat pintar Telah usah ini Tiara memberikan Reaction Ataupun penilaian Terhadap Video pembelajaran Ataupun PPT Yang telah Mutia Novasca Berikan Menurut Tiara Sudah sangat menarik Hanya saja Kekurangan-kekurangan Kecil tersebut Perlu diperhatikan Agar video pembelajaran Selanjutnya Menjadi lebih baik Semoga bermanfaat ya Video reaction ini Dan apabila ada Kesalahan kata Terhadap Tiara Tiara mohon maaf Sekian dari Tiara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik